Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Di video kali ini kita akan menceritakan kisah yang penuh hikmah Antara seorang cucu dengan kakeknya Suatu kisah yang telah menginspirasi banyak orang Buah admin merasa banyak manfaat yang bisa kita petik Dari kisah perjuangan seorang cucu Yang sangat ingin bisa seperti kakeknya dalam memahami Al-Quran Di suatu perkebunan kecil yang indah Hiduplah seorang cucu dengan kakeknya Mereka memiliki kebiasaan bangun setiap pagi Lalu duduk di kursi kemudian membaca Al-Quran Cucunya yang masih kecil bercita-cita ingin menjadi seperti kakeknya Oleh karena itu Ia selalu mencoba menirukan apa yang dilakukan oleh sang kakek semampunya Suatu hari Ia bertanya kepada kakeknya Aku selalu mencoba menirukan kakek untuk membaca Al-Quran Tetapi mengapa banyak kata-kata dalam Al-Quran yang tidak aku mengerti Kalaupun aku mengerti maka cepat sekali aku lupa Kalau begini terus apapun hanya kakek aku membaca Al-Quran Jika aku tak paham isinya Sang kakek hanya tersenyum lembut Kemudian tanpa bicara sepatah kata pun Kakek mengambil keranjang arang yang berada di sampingnya Lalu menuangkan semua arang dalam keranjang tersebut ke dalam tungku pemanas Sang kakek berkata Bawa keranjang arang yang sudah kosong ini ke sungai Lalu isilah dengan air kemudian bawa kembali ke sini keranjang ini Tanpa bertanya Cucunya kemudian melaksanakan perintah sang kakek Untuk membawa keranjang arang penuh lubang ini ke sungai Tetapi semua air yang dibawa dengan keranjang tersebut Tidak dapat menampung Sehingga air yang dia bawa dari sungai habis semua Tumpah di perjalanan sebelum sampai ke rumah Sesampai dia di rumah Kakek melihat cucunya sambil tertawa dan berkata Kamu harus berjalan lebih cepat Kemudian kakek menyuruh kembali cucunya ke sungai Dengan keranjang tersebut untuk mencobanya lagi Kali ini sang cucu berlari lebih cepat Tapi sekali lagi keranjang yang diisinya dengan air Habis sebelum sampai ke rumah kakeknya Dengan nafas terengah-engah Nampak kebingungan di wajahnya Kemudian sang cucu berkata kepada kakek Tidak mungkin aku bisa mengambil air dengan keranjang yang bocor ini Aku akan mengambil ember sebagai gantinya Namun sang kakek menjawab dengan tegas Yang aku inginkan bukan seember air Tetapi sekeranjang air Kamu hanya kurang keras dalam berusaha Kemudian kakek keluar menyaksikan cucunya yang mencoba lagi dan lagi mengambil air dengan keranjang bocor tersebut Sementara itu sang cucu sangatlah yakin bahwa tidak mungkin bisa mengambil air dengan keranjang ini Meskipun dia berlari secepat apapun Air akan tetap habis sebelum sampai ke rumah Tetapi karena ingin menunjukkan kesungguhannya Sang cucu tetap melaksanakan perintah kakeknya Setelah cucunya mengulanginya berulang kali hasilnya tetap sama Keranjang kosong karena air habis sebelum sampai ke rumah Kemudian berkata kepada kakeknya Lihat kakek tidak ada gunanya kan Kemudian sang kakek berkata dengan serius Jadi kamu pikir semua ini tidak ada gunanya Lihatlah sekarang keranjang yang kamu bawa Kemudian ia melihat ke dalam keranjang yang dibawanya Dan untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa keranjang tersebut sekarang berbeda Berubah Yang sebelumnya keranjang tersebut kelihatan tua Kotor dan hitam karena arang Kini telah bersih luar dalam dan tampak seperti baru Kemudian sang kakek berkata Setelah memberi kesempatan sebentar kepada cucunya Untuk mengatur napasnya yang terengah-engah Inilah yang akan terjadi jika kamu membaca Al-Quran Mungkin saat ini kamu belum paham dengan apa yang kamu baca Atau kamu paham tetapi sebentar kemudian setelah kamu menutup Al-Quran Kamu tidak bisa mengingat apapun yang telah kamu baca Tetapi jika kamu baca lagi dan lagi Akan tampak perubahan pada dirimu Baik yang tampak oleh mata ataupun tidak Tanpa kamu sadari Oleh karena itu Tetaplah kamu membaca Al-Quran Dan jangan pernah kamu tinggalkan kalamullah selamanya Wallahu'alam Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton.